Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia Aku gak menyebut namanya, tapi sebut aja namanya Pak Budi ya Pak Budi dikenal sebagai orang yang tidak baik Dia suka sekali berjudi, minum-minuman keras Bahkan, aku dengar dia suka meminjamkan uang kepada para warga Dengan bunga yang tinggi banget, ya bisa disebut renternir lah Nah, saat itu dia meninggal dunia Semua warga gak ada yang mau ke rumahnya Tetapi, karena melihat istri yang menangis terus, minta tolong Dan salah satu kiai juga menyarankan untuk menolong sesama muslim Akhirnya, para warga bersedia menolong Tapi, ada kejadian aneh saat membukus mayat Pak Budi Kain kafan yang udah disediain untuk membukus Pak Budi Itu tuh kayak gak muat, akhirnya mereka beli lagi Tentunya yang lebih besar, tapi anehnya tetap aja gak muat Setelah ketiga kalinya, tidak muat juga Terus, aku tuh kayak mencium bau yang pusuk dari tubuh Pak Budi Nah, terus ada salah satu warga yang menyarankan Untuk mengganti kain kafan putihnya menjadi warna hitam Entahlah, itu ide dari mana Tetapi, ide itu berhasil Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam Agak aneh sih, pertama kali dalam hidupku Aku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam Nah, terus setelah di kafanin, keranda pun datang Para pelayan membawa mayat Pak Budi ke musholah terdekat untuk disolatkan Singkat cerita udah nyampe kuburan, tapi anehnya Kuburan Pak Budi belum siap, menurut para penggali kubur Mereka kesulitan saat menggali, karena tanahnya itu keras banget Akhirnya, Pak Kiai meminta para rombongan untuk berdoa sebentar Gak lama kemudian, lubang udah selesai digali Walaupun gak begitu dalam, tapi cukuplah untuk mengembur mayat Seminggu setelah kematian Pak Budi, tiba-tiba aja itu makam ambles Gak tahu apa penyebabnya Pelajaran buat kita semua ya, Besti Agar kita selalu bersikap baik kepada semua orang Nah, di tempat kalian pernah ada gak, Besti? Mayat yang dipungkus dengan kain kafan warna hitam Coba komen Selamat menikmati